Selama Operasi Ketupat 2022, jajaran Polresta Jambi mencatat adanya penurunan yang cukup drastis terkait pelanggaran lalu lintas maupun kejadian lakalantas. Operasi Ketupat resmi ditutup pada 9 Mei 2022 lalu. Selama 10 hari pelaksanaan Operasi Ketupat, Polresta Jambi mencatat adanya penurunan angka pelanggaran lalu lintas mencapai 50 persen. Di mana ada 29 pelanggaran pada tahun ini yang menurun dibandingkan tahun 2021, yakni 54 pelanggaran. Kabak Ops Polresta Jambi, Kompol Agung mengatakan pada angka kecelakaan lalu lintas di kota Jambi juga mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2021 ada 27 kejadian lakalantas, sedangkan tahun 2022 hanya 2 kejadian lakalantas dan korban hanya mengalami luka ringan. Sementara itu untuk kejadian kriminalitas, di tahun 2021 ada 8 perkara, sedangkan tahun 2022 sebanyak 9 perkara. Alhamdulillah secara umum untuk Operasi Ketupat tahun ini, tahun 2022 berjalan sukses. Dari hasil ANEP, untuk lakalantas menurun drastis. Dari tahun lalu 9 lakalantas di wilayah Ops Polresta, untuk tahun ini hanya 2, itu pun lakal ringan. Untuk Operasi Ketupat saat ini sudah selesai, berhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 pukul 00.00 dari manggap. Penurunan angka pelanggaran dan lakalantas ini juga tak terlepas dari peran personil gabungan yang telah melakukan pencegahan dan antisipasi. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!